Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Kembali lagi Dengan channel saya Abad Tani Abad Ternak Indonesia Pada kesempatan pagi hari ini Rekan-rekan semuanya Ini merupakan sebuah Proses atau Pemanenan sorghum Yang dimanfaatkan Timbahnya sebagai Rekan-rekan Dan biasanya Kami melakukan Pemanenan biji sorghum Terlebih dahulu Sebelum Petang sorghum ini Kita panen semuanya Dan kita timbang Dengan hasil meter persegi Itu ada Dapat 7 kilo Kemudian kita bisa mengetahui Perhikar Produksi Petang sorghum ini Dengan cara Yaitu Mengalihkan 10 meter persegi Dengan 7 kilo per meter persegi Berarti 1 hektare Yang mendapatkan 70 ton Kali panen Dan ini Batang-batang sorghum yang sudah disopor tadi Kita berikan Api Dan sangat Kepala table sekali Untuk sapi Untuk sapi Untuk sapi Untuk sapi Mengumbuhkan maupun Sapi-sapi Beridih Jadi lihat ini Sapinya gemuk-gemuk sekali Teman-teman Tekankan semuanya Sorghum ini sangat Bagus sekali Untuk bijan makan ternak sapi Karena mengandung Baginya pada gula Dan bisa Menggantikan Energinya Kemudian Sorghum ini Kita bisa dapat 2 manfaat Yaitu Sebagai pakan ternak Dan Sebagai Kebutuhan Pangan Untuk Manusianya Mungkin demikian Inspirasi pagi Seputaran Pemanfaatan Sorghum Atau Pemanfaatan limbah Sorghum Sebagai pakan ternak Demikian dari saya Terima kasih Selamat pagi Selamat jantara Bagi kita semua Sahabat tani Sahabat teran Indonesia Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Agar channel ini Bisa berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih